Ya baik pemirsa pasnya terbongkarnya sisi negatif ketua Parvi Gatot Praja Musti satu persatu korban AA Gatot pun kini bermunculan baru saja publik dihebohkan pengakuan wanita berinisial CT yang mengaku pernah diperkosa hingga hamil dan kini muncul korban lainnya seorang wanita muda yang baru berusia 18 tahun melaporkan perbuatan asusila yang menimpa dirinya saat ia masih menginjak bangku sekolah menengah atas setelah wanita berinisial CT membeberkan keburukan Gatot Praja Musti ihwal pelecehan seksual yang dilakukan terhadapnya CT pun melaporkan pria yang karib di sapa AA Gatot tersebut ke pihak berwajib setelah CT dan kini muncul wanita muda lainnya wanita berinisial F yang baru menginjak usia 18 tahun mengaku pernah menjadi korban tindak asusila AA Gatot Ironisnya peristiwa pahit yang dialami itu terjadi saat ia masih duduk di bangku sekolah menengah atas Didampingi kuasa hukumnya Elsa Syarif Sarjana Hukum F pun secara eksklusif menceritakan pengalaman pahitnya kepada tim MNC Media Pertama kali saya ketemu dia, dia masih tahu saya kalau akhirnya pertama kali saya ketemu dia yang waktu di apartemen itu dia masih tahu dia masih saya sabu-sabu itu dia bilang sabu-sabu itu obat buat saya karena dia bilang saya ada penyakit dan dia bilang kalau sabu-sabu itu ternyata obat terus dia bilang itu sisya namanya aspat banyak-banyak ngomong juga terus disitu mas saya sambu dia terus dia bila dia masih saya obat obatnya itu bentuknya kayak sisya yang namanya aspat ternyata setelah saya tahu itu ternyata itu sabu-sabu dan disitu dia eee nyuruh saya belajar cara gimana caranya pakai eee aspat itu penolakan f tak lantas membuat gatot patah arang gatot justru terus gencar mencari celah agar dapat menyalurkan nafsu setannya pada f pria yang kini menginjak usia 54 tahun itu kembali menghubungi f untuk bertemu di salah satu hotel di kawasan jakarta terus ketiga kali saya ketemu dia di bus waktu itu saya dijemput sama supir untuk datang kesana terus disana saya ketemu temen-temen saya terus di dalam disitu dia memanggil saya untuk masuk ke dalam dis pas saya lagi di dalam dis dia nawarin saya aspat lagi cuma saya gak mau terus saya lupa kenapa disitu juga saya gg dia nyuruh saya buka baju terus dia maksa saya untuk berbuat yang kayak gitu cuma saya gak mau sementara itu terkait keterlibatan reza korban f tak menampik jika artis reza artamifia disebut-sebut pernah menjadi perantara agatot untuk mendekati dirinya jika sudah keluar dari cengkeraman pesona agatot sebaliknya reza malah makin asik masuk ke dunia spiritual yang diajarkan gatot bahkan saking ngefansnya reza dengan agatot ia sempat memboyong kedua putrinya zed dan a untuk berguru kepada agatot kabar miring sempat menyebutkan jika dalam ritual itu beredar kabar jika dua putrinya diperlakukan tak senonoh oleh agatot ya kita harusnya fokus mereka ke sekolah apa ke kesehatan juga karena ini juga gak baik untuk mereka dengar dengar yang cerita-cerita yang ini itu omuji juga gak setuju kita selalu ada disini untuk alia dan sahabat dan ya keep strong aja omuji always love you Tim Liputan MNC Media Jakarta